Asim Kipu Ataupun Ramdhani Lesalu Namun justru Ramga pada saat yang dibutuhkan Berani melakukan terobosan ke depan Endeks aja Menuju kotak penalti Oh cukup berbahaya tadi Precious Masih membentur Ras Moyo Bapak-bapak buka sebuah pelanggaran Jarak cukup ideal Untuk melakukan tenangan bebas Ya mantan rekannya tentunya Eric Bayemi Harus merasakan keganasan dari Eric Bayemi Bambang-bambang Mungkas Ya disinilah kelebihan seorang Bambang Bagaimana ia memiliki kontrol Ataupun skill bola di atas rata-rata Dan sebuah pelanggaran yang Begitu deras Namun kali ini mereka bermain sedikit tertata Bermain bersabar Memang Kadang-kadang terlihat tidak begitu menarik Namun yang dibutuhkan adalah hasil akhir Benar sekali Dan terbukti dengan kemenangan atas Deltras Betul Tiga poin sempurna diraih pada saat itu Meskipun hanya dengan satu gol Ya ini menarik pemain muda lainnya Yang justru Dengan skema 4231 yang di Anut oleh Iwan Setiawan Sementara itu terjadi pelanggaran Andri Ibu Masih tergeletak di lapangan Aduh tadi kepala dengan Rahmat Afandi Menurutkan kesakitan Andri Ibu Tantusukan Sergedugrofit Tanpa emosi tadi Dibangku cadangan Masih kolom penalti Oh sebuah kesempatan Sayang sekali Masih dapat diselamatkan oleh Erick Bayemi Tidak asing kita melihat Pemain nomor 6 Asal Persidapun ini Erick Bayemi Selalu melakukan Clearance Ataupun Penghalauan Di Areal pertahanan Persidapun Sayang sekali Offside Patrick Wanggai Ya jelas memang Lawan-lawan masing-masing Ramdhani kembali Amar Zuki Oh Lagi Amar Zuki Ramdhani Sebuah pelanggaran Dari Andri Ibu Inilah sesuatu hal Yang sangat berbahaya Apabila terjadi Mendekati kotak penalti Dari Persidapun Davon Soro Dan Rahmat Afandi Yang mencoba untuk Memperoleh ruang gerak Hanya sedikit bersentuhan Dengan Buntuhan di dua pertandingan Untuk memberikan Gol pertamanya Di musim ini Smetsovian pendek saja Sebuah kesempatan Maksudnya Amar Zuki Masih ada pemain belakang Di depan Gawang Persidapun Davon Soro Ya sempat panik Sempat panik Para pemain Persidapun Kita saksikan Umpan-umpan Diagonal yang masuk Memang selalu Sangat membahayakan Dari Smetsovian Ditujukan kepada Bambang yang tidak sempurna Sempat Robertino Puliara Ya akhirnya dia Taktik dari Sergei Dubrovkin Yang Masukkan Juan Marcelo Cirelli Main asal Argentina Satu negara dengan Robertino Puliara Di sana Amdami Lesaluhu Hasim Kipu Oh Amar Zuki Ismetsovian Bantu serangan Ya jelas sekali Sebuah pelanggaran Kepada Ismet Yang sudah berada Pada posisi yang Berbahaya untuk Menyodorkan umpan Patrick Wangai Turun hingga Kelini belakang Persidapun Dapun Soro Ya kita saksikan Bagaimana Ismet Sudah cukup baik Untuk menimbuli bola Dan didorong Setuan rumah PSPS Pekan baru Di babak pertama Dan Sebuah umpan saudara Kepada Patrick Wangai Offside Oh Tipis Keputusan Umpan yang sangat baik Sebenarnya dari Edu Kepada Patrick Wangai Meskipun sebagai Seorang center back Namun dia pun Memiliki kualitas Yang handal Dalam mengeksekusi Bola-bola mati Ataupun Dari titik putih Yaitu eksekusi penalti Menjadi seorang pemain Dengan Visi yang baik Cirelu Oh Sebuah teman Kepada Wangai Oleh Amar Zuki Untuk Memeca telur Di pertandingan ini Sedikit Dia jauh Seperti pertandingan sebelumnya Menawan Delta SFC Ya Dimana Persija Baru berhasil mencetak gol Setelah melewati Manita 60 Kartu kuning Untuk kedua pemain Yang bersih tegang tadi Di labangan hijau Ada benturan Antara Leo Dengan Makanuai Ya Yohannes Makanuai Harus menerima Kartu kuning Oh Dan juga Leo Saputra Ya Ada retiliasi Dari seorang Leo Sehingga Ia pun memperoleh Kartu kuning Dinantikan tentunya Dan sebuah sodoran Dari Robertino Oh Begitu keras Dan Memang pantas Untuk diganjar Kartu kuning Pemain yang baru masuk Ya Yohannes Pahabol Ya Tidak ada maksud Untuk Mengamankan bola Pahabol Secara jelas Kita lakukan Kita saksikan Melakukan tackling Yang Sangat membahayakan Seorang Johan Juan Syah Ya Sudah kehilangan bola Ya Dan langsung Melakukan tackling Terhadap ankle Seorang Johan Juan Syah Masih beruntung Johan masih bisa Melanjutkan pertandingan Ya Ambil Namun Secara permainan Pemain yang satu ini Patut diperhitungkan Ramad Afandi Asim Kipu Sayang sekali Ya Sedikit ragu-ragu Tadi Hasim antara Melakukan umpan Diagonal Atau memberikannya Kepada Ismet Dan Ya Ini jelas Ismet berada Pada posisi Offside Terima kasih Terima kasih Sekali Bejo Sugiantoro, membaca arah bola tadi. Langgaran terangkan Edward Iverdalam. Sangat tenang Edward Iverdalam. Ini adalah pemain yang selalu tampil konsisten, baik bagi Persipura ataupun Persidapon. Ini tengah Persidapon. Kita belum melihat lagi peluang dari seorang Bambang Pamungkas. Sudah sekitar 18 menit, tidak ada lagi peluang berbahaya dari seorang BP. Cukup berbahaya, Alamarta. Bambang Pamungkaso. Sebuah pelanggaran tampaknya. Yang dilakukan oleh Robertinho. Oh, ataupun Fabiano. Ya. Berusaha dengan kendangan salto tadi, Fabiano Beltrame. Hanya tersisa beberapa menit lagi untuk waktu normal 90 menit. Ya, Rismet Sofian lagi-lagi memberikan soberan lumpan. Ya, Fabiano yang berada di garis depan. Tampak melanggar seorang Sugiantoro. Ya, jelas sekali pada saat mencoba melakukan kendangan salto. Sebuah situasi yang bisa menjadi malapetaka bagi Persidja. Cukup berbahaya ini. Harus berhati-hati. Ya, begitu baik. Oh, sebuah kesempatan. Sangat ambisius. Dan Mitra Simak Bola TV. Akhirnya, Persidja Jakarta menghadapi Persidja Von Davon Soro. Harus berakhir imbang. Tanpa go. 0-0. Terima kasih telah menonton!